Baper, bawa perasaan katanya. Tapi kita mau lihat ya, gimana caranya supaya nggak baper dan nggak dikatain orang baperan. Oke, iya kita lihat. Hai, salam dari Kuscusu Masutanto di Leaderpreneur Experience. Kita mau bahas hari ini, gimana caranya supaya nggak baper, bawa perasaan alias gampang tersinggung. Atau ada orang yang bilang, ya mungkin sensitif gitu ya. Karena banyak yang tanya sama saya, kok bisa sih nggak gitu baperan dan bisa tahan. Yang pertama yang kita mesti tahu adalah, gimana caranya supaya nggak baperan, kita mesti bedah dulu. Apa yang terjadi saat baper itu? Ya, ketika baper itu terjadi, kita bawa perasaan. Dari kata-katanya aja udah bawa perasaan, artinya dibawa ke perasaan gitu kan. Hanya input sedikit, ya dari keluarga, dari pekerjaan di kantor, di organisasi, dimanapun. Seringkali kita mendapatkan input ya, masukan. Supaya lebih baik lagi. Nah, banyak yang tidak siap dengan masukan gitu kan. Banyak yang merasa masukan itu sebuah, apa ya, sebuah cemo'oh gitu ya. Jadinya manusia sebagai kita itu merasakan, kayaknya kita ditindas, direndahin sama orang itu gitu kan. Jadi kita mesti perhatikan dulu yang pertama, kita siap nggak? Yang pertama adalah dari hati kita, kita siap nggak menerima yang namanya masukan orang lain. Saya dulu juga orang yang baperan gitu ya, terima inputan orang, langsung berasa panas di sini. Apalagi komplain dari customer gitu ya, apalagi komplain dari manapun, dari orang terdekat kita juga. Kadang-kadang sangat-sangat membuat kita baper gitu kan. Nah, yang menjadi kunci adalah, jadi kita harus siap menerima FF, harus mau. Kayak orang mau makan, kalau nggak siap terima makanan, pas dapat makanan tuh bisa muntah, betul ya. Ketika kita nggak siap, atau lagi nggak lapar, atau lagi sakit deh gitu ya, lagi sakit. Kalau kita lagi sakit, nggak merasa mau terima makanan masuk gitu kan, padahal sebenarnya perlu. Nah, itu sama seperti hati kita, ketika kita merasa nggak perlu masukkan orang, atau feed forward yang saya sebut, feed forward. Bukan feedback, kalau feedback itu ke belakang, yang dibahasnya di belakang, ini feed forward ke depan. Jadi, kalau kita nggak siap, ya kita mungkin lagi sakit gitu, ininya, secara mental dan psikis kita. Kalau kita lagi sehat, harusnya kita nggak, 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 apa, maksudnya kita mau gitu. Mau untuk dapatkan makanan itu, kita masuk. Berapa tahun ini saya juga belajar bahwa dapat masukan itu sangat-sangat bagus, dan kita bisa, bisa improve terus. Kalau nggak dapat masukan, kita nggak bisa masuk, nggak bisa improve kan. Sama kayak kita lapar, kalau kita masukin makanan, ya kita kenyang gitu kan. Masukan dari orang, feed forward dari orang lain, itu sama dengan makanan yang kita bisa sebutkan sebagai makanan rohani, atau makanan, ya makanan rohani ya, attitude atau behavior, karakter kita supaya lebih baik. Bahkan bukan hanya attitude, berilaku, tapi skill ya. Sama seperti, gampang deh, kita saya kasih contoh orang masak, masak nasi goreng, terus kita udah masak nasi goreng kita sebaik mungkin, terus ada yang bilang nggak enak gitu, keasinan, hmm, berarti kan kita harus lihat yang salah siapa gitu kan. Kita bisa lihat dari diri kita sendiri, atau dari orang lain, oke. So that's one, yang pertama yaitu kita siap dari sisi, dari sisi hati kita dulu. Jadi kita kayak mau terima makanan, ya yang pertama. Yang kedua, kita harus anggap orang lain lebih kecil, atau anggap diri kita lebih dewasa. Saya mau kasih contoh, sewaktu Anda dikatain deh sama anak kecil gitu ya. Sama anak kecil, katain Anda misalnya, kita deh, misalnya, misalnya, kita misalnya, monyet gitu misalnya, atau nggak bener lu, gitu. Atau apa, kerja nggak bener, atau apapun yang dilakukan nggak bener. Terus kita sama anak kecil itu, tersinggung nggak sih? Kemungkinan besar nggak kan? Anak kita sendiri apalagi, gitu ya. Ya kecuali memang, kecuali memang secara ini kita mau latih, dia nggak boleh begitu, ya. Misalnya dikatain, apa, kayak monyet gitu. Kita mau latih orang, kita nggak boleh begitu, ya kita harus marahin. Tapi sebenarnya kita nggak tersinggung gimana, karena kita tahu kita lebih dewasa dari dia. Sama juga dalam hard skill. Dalam hard skill, seringkali sebagai leaders, kita merasa orang lain tuh bebo banget, gitu ya. Tahu nggak kenapa? Karena kita ya lebih dewasa, secara skill. Yang baru magang, yang baru kerja, ya dia belum tahu. Makanya harus dikasih tahu, makanya harus belajar dulu. Misalnya, misalnya, kita pakai contoh gampang ya, anak kecil, 3x5, nggak tahu dia. Aduh, nggak tahu. Ya karena memang levelnya masih kelas 1, belum belajar kali-kalian, gitu kan. Kita mungkin udah kelas 4 atau kelas 3 yang udah belajar kali-kalian, 5x3 ya gampang. 15, lu masa gitu aja, mikir, masa aja gitu aja, nggak tahu. Seringkali kita begitu. When something is new to them, it's called knowledge. Tapi, ya, sesuatu yang baru buat seseorang itu pengetahuan. Oh, baru tahu 5x3 itu gimana. Dulu saya juga masih kecil, 3x5, apalah aja 15. Nggak tahu-nya saya bertahu, oh, 3x5 itu 3-nya ada 5 kali, gitu. Jadi 3 tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. 5 kali. Ya, baru-baru ngerti gedenya. Ya, jadi perbedaan skill, perbedaan kedewasan itu sangat penting buat kita semua. Jadi kita mesti anggap diri kita lebih dewasa, oke. Jadi yang pertama tadi, kita harus siap secara hati untuk terima masukan sama seperti makan. Kalau nggak kita kayak orang sakit, nggak pengen makan. Yang kedua, kita harus anggap diri kita lebih dewasa dari yang lain, gitu ya. Lebih dewasa dari yang lain. Oke, yang ketiga. Nah, masih ada nih yang ketiga. Yang ketiga, kita harus anggap orang lain itu belum tentu salah. Artinya ada prinsip yang namanya graceful. Kita dengar yang namanya graceful? Grace. Grace. Kalau di muslim itu, kalau lebaran itu ada minal aijin, welfa aijin, gitu ya. Memaafkan lahir dan batin. Wah, itu keren banget. Suatu konsep keren yang harusnya semua agama punya, gitu ya. Yang lainnya juga Kristen, Katolik. Juga ada prinsip memaafkan anugerah Tuhan. Pada kita udah besar ya, kita harus maafin orang lain. Harus mengampuni. Karena Tuhan udah ampuni kita. Di Hindu juga Buddha, ada Hono Pono itu juga ada. Kita harus minta maaf dan memaafkan. Jadi dua hal yang perlu kita kuasai. Skill ini susah banget. Saya pun, aduh, kita orang timur ya. Orang Indonesia, orang Asia itu gak diajarkan untuk selalu minta maaf dan memaafkan. Biasanya kita either gak mau minta maaf atau kita simpan dendam aja. Jadi graceful ini penting. Kita minta maaf. Yang pertama, kalau memang kita gak salah pun. Yang lebih dewasa gitu ketahuan. Kalau yang gak dewasa, biasanya gak mau minta maaf. Itu anak saya juga, kalau lagi belajar, lagi salah gitu. Saya paksain minta maaf. Supaya dia benar-benar bisa latihan minta maaf. Dan yang kedua, yang dan seterusnya. Itu kita minta maaf dan juga mengampuni orang yang bersalah maupun gak bersalah sama kita. Jadi yang kedua itu. Yang selanjutnya. Minta maaf. Yang pertama tadi kita siapkan hati. Yang kedua kita anggap diri kita lebih dewasa. Dan yang terakhir, kita anggap orang lain belum itu salah. Ada juga bahasa suzon. Suzon atau prejudice. Kita menganggap orang lain salah mulu gitu. Kita anggap diri kita kayaknya korban mulu gitu. Soal jadi korban banget gitu. Semua orang kayaknya jahat sama gue gitu ya. Seorang dunia kok kayaknya jelekin gue. Bukan jelekin sebenernya. Kalau mereka kasih masukan. Ini satu kata-kata yang penting. Kalau seseorang kasih masukan berarti dia peduli. Saya kalau di restoran, saya anggap restoran itu bukan restoran saya. Saya anggap ayo udah biarin aja. Tapi kadang-kadang saya peduli, saya kasih masukan. Sama waiternya, sama masnya atau mbaknya. Mas ini kayaknya kalau lebih baik begini. Kadang-kadang di hotel ataupun di mana. Saya suka tulis tuh evaluasinya gitu ya. Supaya dia lebih baik lagi. Jadi yang selanjutnya juga kita harus sadar bahwa orang lain itu peduli. Sehingga kita anggap itu sebagai makanan gitu kan. Yang dikasih makanan malah marah. Dan kita harus memaafkan tadi graceful. Kita mau maafkan orang lain dan minta maaf. Oke. Jadi empat hal itu yang penting. Yang pertama kita siapkan hati. Untuk terima feed forward. Yang kedua kita anggap kita lebih dewasa dan yang lain lebih kecil. Kalau memang supaya kita merasa nggak cepat tersinggung. Dan yang ketiga tadi kita harus sering-sering gampang dan minta maaf dan memaafkan. Ada skill lagi nanti kita belajar di video saya yang berikutnya. Gimana cara memaafkan yang benar, mengambuni. Karena itu nggak gampang memang ya. Karena kita, saya sebut kalau kita simpan dendam itu namanya goblok kuadrat. Nanti kita jelasin ya. Oke sekian dari saya. Di sini sudah hampir malam dan hampir gelap. Oke sekian dari saya, kos Yuswa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. selamat menikmati